Ronaldinho tiba di Indonesia dijemput Raffi Ahmad Dikutip dari Sepak Bola Indonesia Jakarta Ronaldinho telah menginjakan kakinya di Indonesia Legenda Sepak Bola Brasil dan Barcelona itu dijemput langsung oleh Raffi Ronaldinho mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkarang pada hari Jumat sore Dalam unggahan Instagram story Rasno Santara FC Yang dilihat detik sport Raffi Ahmad bersama Rudy Salim Ikut menjemput Ronaldinho di Bandara Pria berusia 42 tahun itu Kemudian juga berada satu mobil dengan Raffi dan Rudy Sebagai driver Ronaldinho dengan kaos dan kecamata hitam Duduk di belakang sambil memainkan telpon genggamnya Ronaldinho nantinya akan bergabung dengan Rasno Santara FC Untuk menghadapi Arema FC dan Persik Kediri pada hari Minggu Malam Di Stadion Kanjuruhan Malang Ajang ini bertajuk Trefo di Malang Tak hanya ikut bermain bersama Rasno Santara FC Ronaldinho akan memberikan coaching clinic dan meet and greet dengan para fans Harapan dapat memotivasi calon-calon pemain sepak bola muda Indonesia Untuk selalu berprestasi Dan mampu mewujudkan mimpi menjadi pemain sepak bola profesional Selain berpartisipasi dalam laga Trefo dan memberikan coaching clinic Ronaldinho dipastikan akan ikut memeriahkan penguncuran jersey Rasno Santara FC Pada hari musim 2022-2023 Yang akan digelar pada hari Jumat di Jakarta Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial Jangan lupa komen, like, dan subscribe Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia